Komisi 1 di Beritenggalek tidak akan jemput bola terkait dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa atau Kades pada pemilu tahun 2024. Hal ini menyusul viralnya rekaman suara yang diduga suara Kepala Desa Kayen memobilisasi masa untuk menangkan salah satu calon legislatif atau caleg DPRD dan salah satu partai politik. Pemlaju keterangan Ketua Komisi 1 di Beritenggalek terkait dugaan pelanggaran netralitas KD Desa Kayen, Kecamatan Karangan, BIN yang berharap bisa ditangani secara profesional. Setelah ada laporan, masuk pihaknya akan merespon dugaan pelanggaran tersebut. Mengingat belum ada laporan saat ini, Komisi 1 tidak akan melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait termasuk KD Desa Kayen. Komisi 1 di Beritenggalek, Alawi Burhanudin mengatakan kasus dugaan pelanggaran netralitas KD Desa Kayen ini sudah menjadi perhatian semua pihak. Yang juga berharap agar kasus ini menjadi peringatan bagi semua penyelenggara pemerintahan agar tidak menggunakan posisinya untuk berkampanye. Ya di tangani secara profesional nanti apa, kalau memang apa ada indikasi ya coba secara, apa dia pelanggarannya dimana ya diluruskan lagi. Akan melakukan pemanggilan ke pihak terkait? Sejauh belum ada laporan, belum lah. Tidak ada upaya berjemput bola dari Komisi? Saya rasa itu sudah jadi atensi semua dan itu juga menjadi warning bagi semua penyelenggara pemerintahan supaya tidak menggunakan posisinya untuk berkampanye. Ini soal netralitas KD Des kan? Ini ada samputannya dengan Komisi 1. Apakah tidak ada jemput bola untuk penegasan saja? Kalau ada laporan masuk kita respon. Jadi kalau tidak ada laporan masuk? Kalau tidak ada laporan masuk ya kita bukti-buktinya tidak pegang. Seperti diberitakan sebelumnya, butut viralnya rekaman suara yang diduga dari Kepala Desa Kayan Kecopatan Karangan, Tringgalek, warga lapor kebawah selu setempat. Suara itu berisi ajakan untuk memberangkan salah satu calon legislatif atau caleg dan salah satu partai politik. Dalam voice note itu juga disertai ancaman akan mencabut Barsos jika warga membelok. Terima kasih telah menonton!